Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikali dengan 2x kuadrat min x kurang dari x kuadrat dikali dengan 2x plus 35. Maka pertidaksamaan ini jika dikalikan akan menghasilkan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 kurang dari 2x pangkat 3 ditambah dengan 35x kuadrat. Maka dapat kita pindah ruaskan akan menjadi 2x pangkat 4 min x pangkat 3 min 2x pangkat 3 min 35x kuadrat kurang dari 0. Maka dapat kita tuliskan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 35x kuadrat kurang dari 0. Maka jika difaktorkan akan mendapatkan x kuadrat dikali dengan 2x plus 7 dikali dengan x min 5 kurang dari 0. Maka dapat kita tuliskan x kuadrat sama dengan 0 maka didapatkan nilai x sama dengan 0. Lalu 2x plus 7 sama dengan 0 maka 2x sama dengan min 7 didapatkan nilai dari x sama dengan min 7 per 2. Lalu x min 5 sama dengan 0 maka didapatkan nilai x sama dengan 5. Selanjutnya kita dapat membuat suatu garis bilangan yang dibatasi dengan x sama dengan min 7 per 2 lalu dibatasi dengan x sama dengan 0 lalu dibatasi dengan x sama dengan 5. Karena pertidaksamaannya tidak membuat sama dengan maka ditandai dengan bulatan kosong seperti ini. Selanjutnya kita dapat uji titik yaitu x sama dengan min 4. Kita tuliskan uji titik uji titik uji titik maaf uji titik dengan x sama dengan min 4 maaf dengan x sama dengan min 4 dapat kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya yaitu x kuadrat dikali dengan 2x plus 7 dikali dengan x min 5. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 144. Maka hasil ini bernilai positif. Selanjutnya daerah ini adalah daerah positif. Selanjutnya dapat kita uji lagi dengan x sama dengan min 1. Maka x sama dengan min 1 dapat kita masukkan min 1 kuadrat dikali dengan 2 dikali min 1 plus 7 dikali dengan min 1 min 5. Maka didapatkan hasilnya adalah min 30. Hasil ini bernilai negatif. Maka daerah ini adalah daerah negatif. Selanjutnya dapat kita uji x sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 dapat kita masukkan menjadi 1 kuadrat dikali dengan 2 dikali 1 plus 7 dikali dengan 1 min 5. Maka didapatkan hasilnya adalah min 36. Hasil ini adalah hasil negatif. Oleh karena itu daerah ini adalah bernilai negatif. Selanjutnya dapat kita uji dengan x sama dengan 6. Maka x sama dengan 6 dapat kita masukkan 6 kuadrat dikali dengan 2 dikali 6 plus 7 dikali dengan 6 ditambah 5. Oh maaf, 6 dikurang dengan 5. Maka dihasilkan 684. Maka hasil ini adalah hasil positif. Oleh karena itu daerah ini adalah daerah positif. Lalu pada soal yang ditanyakan adalah yang kurang dari 0. Maka kita cari daerah yang bernilai negatif. Daerah yang bernilai negatif. Yang seperti ini. Maka didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih besar dari min 7 per 2 dan x kurang dari 5. Dengan x adalah elemen bilangan real. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.